Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usamah bin Zaid adalah putra dari sahabat kesayangan Rasulullah s.a.w yaitu Zaid bin Haritsah yang beliau pernah menjadikannya sebagai anak angkat dari status sebelumnya sebagai budak dan pelayan beliau s.a.w ibunya pun adalah orang yang dekat dan disayang Rasulullah s.a.w yaitu Ummu Aiman bekas sahaya beliau keduanya merupakan orang-orang yang mula-mula memeluk Islam sehingga tak heran Usamah pun menjadi kesayangan beliau s.a.w seperti juga ayahnya Usamah r.a lahir pada tahun ketiga atau keempat dari kenabian sehingga praktis ia tidak pernah mengalami masa jahiliah didikan masa kecil dan remajanya adalah akhlak kenabian baik dari kedua orang tuanya yang adalah didikan nabi s.a.w atau bahkan terkadang Rasulullah turun langsung dalam membentuk akhlak Usamah kondisi seperti inilah yang menambah rasa sayang beliau s.a.w kepadanya beberapa sahabat pun sangat sayang pada remaja ini melebihi anaknya sendiri seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab saat menjadi khalifah Sayyidina Umar pernah membagi-bagikan uang pada masyarakat dan jumlahnya berbeda-beda berdasarkan kedudukan dan jasa mereka kepada Islam dan juga penilaian nabi Muhammad s.a.w atas mereka ketika tiba giliran anaknya yaitu Abdullah bin Umar beliau memberikan satu bagian giliran Usamah bin Zaid Sayyidina Umar memberikannya dua bagian dari bagian anaknya Abdullah bin Umar jadi bertanya-tanya bukan masalah jumlahnya karena pada dasarnya ia juga didikan Rasulullah s.a.w yang mengutamakan kehidupan zuhud dan sederhana seperti juga ayahnya yaitu Umar bin Khattab hanya saja ia takut ada yang kurang dalam amal ketaatan dan kesolehannya karena itu ia bertanya wahai ayah mengapa engkau mengutamakan Usamah dibandingkan anakmu sendiri bukankah saya mengikuti pertempuran yang tidak atau belum diikutinya bersama Rasulullah tetapi jawaban Umar tegas dan tidak dapat dibantah lagi beliau berkata Usamah lebih dicintai Rasulullah daripada dirimu seperti juga ayahnya lebih disayang Rasulullah daripada ayahmu dalam usianya yang masih sangat muda ia telah ikut menerjuni beberapa pertempuran bersama Rasulullah s.a.w dalam Fatul Makkah ketika Nabi s.a.w akan memasuki Ka'bah beliau membawa Bilal di sisi kanan dan Usamah bin Zaid di sisi kini beliau sungguh kehormatan besar yang diberikan Rasulullah s.a.w kepada keduanya bukan Abu Bakar atau Umar atau 8 sahabat lainnya yang telah beliau jamin masuk surga dua orang itu adalah bekas budak yang secara umum mungkin kedudukannya tampak rendah di masyarakat Rasulullah s.a.w pernah mengirimkan suatu pasukan di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid pengalaman pertamanya memimpin suatu pasukan setelah sebelumnya hanya sebagai prajurit biasa pasukannya ini memperoleh kemenangan yang gemilang dan sebagai orang yang disayang Nabi s.a.w langsung menyambutnya dan memintanya menceritakan pengalamannya mulailah Usamah menceritakan jalannya pertempuran tampak wajah Nabi berseri karena senangnya dengan apa yang dijalani kesayangan Rasulullah s.a.w putra dari kesayangan Rasulullah s.a.w begitu kebanyakan sahabat menyebut Usamah bin Zaid ini ketika Usamah menceritakan bahwa seorang pemanggul panji musyrik yang perkasa banyak membunuh dan melukai tentera muslim sehingga pedangnya berlepotan darah dan daging para syahid masih menempel Usamah pun mengejar dan memenangi langsung orang tersebut ia berhasil melumpuhkannya tetapi ketika ia akan melakukan pukulan terakhir dengan tombaknya orang tersebut mengucap La ilaha illallah Usamah sempat bimbang tetapi dipikirnya itu hanya siasat untuk menyelamatkan diri saja karena itu ia terus menombaknya hingga tewas tiba-tiba saja wajah Nabi Muhammad s.a.w berubah merah padam tanda beliau marah Nabi berkata celaka engkau wahai Usamah begitukah tindakanmu terhadap orang yang mengucap La ilaha illallah wahai Rasulullah kata Usamah mencoba menjelaskan dan membela diri walau dengan ketakutan dia mengatakan kalimat itu hanya untuk menyelamatkan diri saja begitu kata Rasulullah s.a.w. masih dengan nada tinggi pertanda beliau masih marah mengapa tidak engkau belah dadanya dan engkau lihat apakah ia mengatakannya itu ikhlas dari hatinya atau karena pura-pura semata memang bukanlah hak dan kewajiban kita menilai apa yang ada di dalam hati seseorang apa yang tampil dan terlihat itu saja yang menjadi ukuran kita dalam mengambil sikap itulah pelajaran berharga yang ingin disampaikan Nabi Muhammad s.a.w. pada pemuda kesayangan beliau tersebut sekaligus kepada kita semua atas peristua tersebut Nabi s.a.w. menyatakan Usamah telah bersalah tetapi tidak ditetapkan kisah ataupun hukum bunuh dipancung atas dirinya karena pembunuhan yang dilakukannya tidak sengaja hanya suatu kesalahan Rasulullah s.a.w. mengumpulkan harta benda untuk membayar dia yaitu 100 ekor untar kepada keluarga pemanggul Panji Musyidik yang mengucap La ilaha illallah tersebut Usamah sendiri tak henti-hentinya bertobat dan menyesali kelancangannya tersebut sehingga menyebabkan Rasulullah begitu murka kepadanya walaupun demikian beliau mendoakan untuk mendapat rahmat dan makfirah Allah baginya tetapi setiap kali mengingat peristiwa tersebut selalu saja ia menangis dan menyesal sambil berkata Ya Allah andai saja ibuku tidak pernah melahirkan diriku Beberapa hari sebelum wafat Rasulullah s.a.w. menghimpun pasukan besar yang akan dikirim ke Isyam tepatnya di wilayah Palestina pada tempat bernama Abna Latar belakang pengiriman pasukan ini adalah terbunuhnya Farwah bin Amir al-Juzami bekas komandan pasukan Arab yang berpihak Romawi yang juga gubernur Ma'an karena keputusannya memeluk Islam ia disalib dan dipenggal kepalanya oleh penguasa Romawi di Palestina Pasukan besar tersebut terdiri dari pejuang-pejuang senior dari kaum Muhajirin dan Ansar termasuk Umar bin Khattab dan para ahlul badar lainnya Nabi s.a.w. memutuskan pimpinan pasukan diserahkan kepada Usamah bin Zaid Keputusan beliau ini ternyata menimbulkan perbincangan dan kritikan dari beberapa orang sahabat Yang paling keras komentarnya adalah Ayyashi bin Abi Rabiah Ia berkata Anak kecil itu menjadi komandan dan amir dari kaum Muhajirin awal Saat itu Rasulullah s.a.w. telah sakit cukup parah dan beliau tidak mengetahui secara langsung perbincangan pro-kontra yang terjadi dan berkembang di masyarakat Madinah Ketika Saidina Umar mengambarkan hal tersebut beliau bangkit dan mengikat kepala beliau dengan sorban untuk mengurangi rasa sakit Sambil memakai selimu beliau naik ke atas mimbar di mana orang-orang sedang berkumpul Setelah memuji Allah beliau bersabda Telah ku dengar sebagian dari kalian mengecam kepemimpinan Usamah Demi Allah Jika kalian mengecam dirinya berarti kalian mengecam bapaknya Demi Allah Sungguh iya yaitu Zaid bin Harithah layak sebagai pemimpin Dan sepeninggalan bapaknya putranya sangat layak sebagai pemimpin Dan sungguh Zaid adalah orang yang sangat aku kasihi Demikian juga Usamah Keduanya layak untuk mendapat semua kebajikan Karena itu Berwasiatlah kalian dalam kebajikan Karena ia adalah sebaik-baiknya orang di tengah kalian Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 10 Rabiul Awam Setelah khutbah beliau itu Para sahabat yang ikut dalam pasukan tersebut berpamitan kepada Nabi SAW Termasuk Umar bin Khattab Hari ahadnya Usamah menemui Nabi SAW Keadaan sakit beliau makin parah Dan sempat pingsan Setelah siuman Usamah membungkuk dan mencium beliau Sambil matanya berkaca-kaca Tetapi Nabi SAW Hanya mengangkat tangannya Seakan-akan berdoa Kemudian beliau mengusapkannya Ke wajah Usamah Usamah menangkap isyarat tersebut Sebagai doa restu Untuk keberangkatannya Ia pun berangkat menuju Tempat pasukan berkumpul di Juru Sebuah tempat tidak jauh di luar Madinah Sekitar 3 mil Senin pagi tanggal 12 Rabi yang awal Tahun 11 Hijriah Seharusnya ia memberangkatkan Pasukannya ke Palestina Tetapi Usamah merasa tidak tenang Dengan kondisi Nabi SAW Yang ditinggalkannya kemari Karena itu ia kembali Ke rumah Nabi SAW Dan setibanya di sana Beliau tampak sehat Usamah pun gembira Beliau sekali lagi Mendoakan Usamah Kemudian bersabda Berangkatlah engkau Dengan berkat dari Allah Usamah kembali ke pasukannya di Juru Ia segera mempersiapkan diri Untuk segera berangkat Tetapi belum sempat bergerak Datanglah utusan dari ibunya Yaitu Umu Aiman Yang memberi kabar Bahwa Nabi SAW telah wafat Usamah memerintahkan pasukan Untuk kembali ke Madinah Buraidah bin Husayn Yaitu sahabat yang diperintahkan Nabi SAW Membawa dan menyerahkan Panji Ke rumah Usamah Membawanya kembali Dan menancapkannya di sebelah rumah beliau Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Dan Abu Bakar terpilih menjadi Khalifah Wacana pasukan yang dipimpin Usamah Kembali mengemukan Sebagian sahabat yang dipimpin Umar bin Khattab berpendapat Bahwa pengeriman pasukan tersebut Harus dibatalkan Karena banyak sekali kabilah yang murtan Dan bersiap menyusun kekuatan kembali Untuk lepas dari pemerintahan Islam di Madinah Mereka ini khawatir Jika kabilah-kabilah tersebut Menyerang Madinah Usamah sendiri berada dalam kelompok ini Karena pendapat tersebut yang paling masuk akal Tetapi bukan asyidik namanya Kalau Abu Bakar hanya menuruti pendapat Yang hanya berdasar logika semata Karena itu Beliau bersikeras mengirim pasukan tersebut Sesuai perintah Rasulullah SAW Setelah gagal mempengaruhi Khalifah baru Untuk membatalkan keberangkatan pasukan ke Palestina Muncullah wacana kedua Yakni penggantian pimpinan pasukan Karena Usamah hanya seorang pemuda 20 tahunan Di antara personal pasukan tersebut Terdapat sahabat-sahabat utama Yang ikut terjun dalam pertempuran bersama Nabi SAW Di dalam perang Badar Uhud Dan peperangan lainnya yang cukup terkenal kepahlawanannya Misalnya saja Soan bin Abi Waqas Abu Ubaidah bin Jarrah Zubair bin Awam Tolhah bin Ubaidillah Dan lain-lainnya Termasuk Umar sendiri Mereka itu yang lebih pantas menjadi komandannya Dan kali ini reaksi Abu Bakar cukup keras Celakalah kalian Pantaskah saya memecat seseorang sebagai komandan pasukan Yakni Usamah bin Zaid Padahal Rasulullah sendiri yang telah mengangkatnya Dengan reaksi yang begitu keras dan tegas ini Para sahabat tidak ada lagi yang berani mengemukakan pendapat Abu Bakar yang biasanya mereka kena lemah lembut dan gampang menangis Tiba-tiba menjadi begitu keras dan tegas Tetapi sikap seperti itulah yang memang diperlukan Di saat kondisi kaum muslimin sedang labil Karena wafatnya Rasulullah SAW Abu Bakar RA berkata Berangkatkanlah pasukan Usama Sesungguhnya aku tidak peduli jika binatang-binatang buas Akan menerkam dan mencabik-cabikku di Madinah Karena berangkatnya pasukan tersebut Sesungguhnya telah turun wahyu kepada Rasulullah SAW Berangkatkan pasukan Usama Dan aku tidak akan mengubah keputusan beliau Hanya saja aku meminta kepada Usama Agar mengizinkan Umar tinggal di Madinah Karena aku memerlukan buah pikirannya untuk membantuku di sini Tetapi jika Usama tidak mengizinkan Aku tidak akan memaksakannya lagi Tentu saja dengan senang hati Usama mengizinkan Atau lebih tepatnya Memenuhi permintaan Abu Bakar RA tersebut Agar Sedina Umar tetap tinggal di Madinah Pasukan Usama kembali bergerak ke arah Juru Tempat di mana Rasulullah SAW telah menetapkan untuk berkumpul Abu Bakar RA mengiring keberangkatan pasukan Dengan berjalan kaki dan menuntun tunggangan Usama Sedang tunggangan Abu Bakar dituntun oleh Abdul Rahman bin Aw Abu Bakar juga sempat berkata Siapapun mereka yang pernah ditunjuk Rasulullah Untuk berangkat bersama Usama Janganlah sampai tertinggal Demi Allah tidaklah didatangkan kepadaku orang yang tertinggal tersebut Kecuali aku akan memerintahkan dirinya menyusul Usama dengan berjalan kaki Ataupun merangkat Usama merasa tidak enak dengan Abu Bakar yang berjalan kaki Apalagi menuntun tunggangannya layaknya seorang Buddha atau penunjuk jalan saja Ia berkata Wahai Khalifah Rasulullah Naiklah tungganganmu Atau aku akan turun saja berjalan kaki bersamamu Jangan Jangan kata Abu Bakar Tetaplah engkau ditunggangani Aku ingin kakiku berdebu di jalan Allah Karena menurut Rasulullah SAW Untuk setiap langkah di jalan Allah itu Akan dituliskan 700 kebaikan Dinaikkan 700 derajat Dan akan dihapuskan 700 kesalahan Usama membawa pasukannya menyusuli kabilah demi kabilah Baik yang tetap memeluk Islam Atau yang ragu-ragu dan bersiap-siap untuk murtad Rombongan besar pasukan Usama ini Ternyata memunculkan logika tersendiri pada mereka Sehingga mereka berteguh memeluk Islam Sebelumnya mereka mengira Dengan wafatnya Rasulullah SAW Madinah akan menjadi lemah Dan tak mampu lagi memerangi musuh-musuhnya Tetapi melihat besarnya pasukan Yang dikirim ke perbatasan Romawi di Abna Palestina Mereka berpikir Pasukan yang mempertahankan Madinah Tentunya akan lebih besar lagi Apalagi Ternyata Abu Bakar RA Juga mengirim beberapa pasukan Dari personal yang tertinggal di Madinah Untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad Dan yang menolak membayar zakat Kedatangan pasukan Usama ternyata mengejutkan Pasukan Romawi di Palestina Yang telah mengeksekusi Farwah bin Amir Al-Juzami Mereka sama sekali tidak menyangka Kedatangan pasukan sebesar itu Setelah wafatnya Rasulullah SAW Mereka telah begitu mengenal bagaimana Sikap heroik dan semangat tempur pasukan muslimin Dan tidak mau berisiko menghadapi Pasukan muslimin pimpinan Usama Karena itu mereka memilih melarikan diri Dan meninggalkan barang kanimah yang banyak Bagi pasukan Usama RA Kemenangan pasukan Usama memberikan dukungan Psikologis yang positif Terhadap kelangsungan Islam ketika Rasulullah SAW Wafat Mungkin beliau SAW Telah menerima isyarat Bagaimana suasana masyarakat Islam ketika beliau wafat Dan kekecewaan yang akan terjadi Karena itu Tampak sekali beliau SAW memaksakan Untuk membentuk dan mengirim pasukan Usama Walau saat itu keadaan beliau SAW sakit parah Dan terbukti kemudian nebuah ini Bahwa perintah beliau SAW memberikan manfaat besar bagi umat Islam Di masa kritis pergantian pimpinan pemerintahan Islam ke Khalifah Abu Bakar Karena pengalamannya mendapat jelaan Rasulullah SAW Usama jadi sangat berhati-hati dalam urusan jiwa manusia Ketika terjadi pertikaian Antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah Ia mengurung diri di rumahnya Sebenarnya Ia mengetahui kalau Saidina Ali dalam jalan kebenaran Tetapi Ia memilih untuk tidak berpihak kepada keduanya Ia mengirim suran kepada Ali Yang ia ikut membayatnya sebagai Khalifah Demi Allah Wahai Amir Muqmini Seandainya Anda meminta saya Untuk menemani Anda memasuki kandang harimau Saya pasti akan melakukannya Tetapi sekali-kali saya tidak akan menyentuh kulit seorang Muslim Dengan ujung pedang saya Ketika beberapa sahabat yang memihak Saidina Ali Juga berusaha untuk mengubah pendiriannya Usama berkata tegas Saya tidak akan pernah memerangi orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah selama-lamanya Salah satu dari mereka sempat mendebatnya Bukankah Allah telah berfirman Dan perangilah mereka Hingga tidak ada lagi fitnah Dan agama seluruhnya adalah milik Allah Usama pun menjawab Ayat itu ditujukan untuk memerangi orang-orang musyrik Dan kita telah memerangi mereka Hingga fitnah telah lenyap Dan agama seluruhnya menjadi milik Allah Bagaimana tidak Dalam suatu pertempuran melawan kaum musyriking Dimana berlaku hukum Membunuh atau dibunuh Ia telah ditegur dengan keras oleh Rasulullah SAW Karena membunuh seorang kafir yang membaca La ilaha illallah Yang menurut pemahaman Atau ijtihadnya hanyalah untuk menyelamatkan diri saja Sangat mungkin terjadi Si kafir itu akan balik membunuhnya Jika ia melepaskannya saat itu Apalagi pedangnya pun masih terhunus Tetapi itu pun bukan alasan Yang bisa diterima Rasulullah SAW Bagaimana lagi Ia akan mempertanggungjawabkan Kepada Nabi SAW Jika ia membunuh seseorang Yang jelas-jelas beriman kepada Allah dan Rasulnya Jelas-jelas orang yang beragama Islam Dan menjalankan sholat Seperti dirinya dan kaum muslimin lainnya Seorang sahabat lainnya Memang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Atas suatu peristiwa dalam pertempuran Yang lebih kurang sama dengan peristiwa Usama tersebut Nabi SAW bersabda Kalau itu terjadi Si kafir akan memperoleh balasan Seperti keadaan engkau sebelum membunuhnya Dan engkau akan memperoleh balasan Seperti keadaan si kafir sebelum ia terbunuh Maksudnya Orang kafir tersebut Yang membaca La ilaha illallah Ketika akan terbunuh akan memperoleh pahala syahid Sedangkan sang sahabat yang membunuh bisa jatuh Dalam kemusrikan dan kekafiran Kalau ia tidak bertobat Usama terus menyendiri di tengah pergolokan kaum muslimin Dan ia tidak mau terlibat dengan pertentangan mereka Saat itu terdapat dua kutub kekuatan Islam Muawiyah yang menjabat sebagai khalifah Berkedudukan di Syam Sedang kelompok oposisi Yang merasa keturunan Ali bin Abi Talib Lebih berhak atas jabatan khalifah Bermarkas di Kufah, Irak Tetapi tanpa pimpinan Atau khalifah yang jelas Di saat itulah Di tahun 54 Hijriah Usama bin Zaid radiyallahu anhu meninggal dunia Wallahu alam bisawab Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!